Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Nah tapi sebelum diaplikasikan Kalian harus pastikan foundation kalian Jadi di bagian bawah mata itu gak ada kerutan Dan gak ada yang gumpal Jadi seandainya ada gumpal Itu kalian harus tap-tap terlebih dahulu Hilangkan bagian yang menggumpal itu Baru kalian tap si powdernya tadi Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Nah untuk compact powder itu udah gak bisa pindah lagi kalian hati Jadi tetap menggunakan MAC dengan kode Tergantung warna kulit lain juga Kadang 25, kadang NC 30 Untuk shading kali ini saya menggunakan shading palette dari MAC over Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! nah kemudian untuk asidu saya menggunakan produk dari morphe jadi pilihan warna tetap ke warna yang natural jadi ke arah orange coklat seperti itu selamat menikmati 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 nah setelah semua selesai dikerjakan pengwarnaan sudah selesai terakhir kita tinggal finishing jadi ada menggunakan highlighter di sini saya menggunakan produk dari sling yaitu di aplikasikan di tulang pipi dan di bagian tengah hidung kemudian terakhir disebutkan setting spray dari makeover nah jadi setelah tadi sesi makeup selesai kemudian kita hairdo seperti ini simple klasik kemudian digunakan pakaian yang klasik seperti ini ini bisa banget digunakan untuk saat resepsi atau enggak dipakai untuk saat pemotretan free wedding nah jadi buat kalian yang pengen tahu lebih detail gimana sih teknik aplikasinya jadi kalian bisa banget daftar private di tempat kami jadi kita ada pelatihan dari basic sampai ke tingkat maher jadi maher itu maksudnya untuk pengerjaan ke pengantin selamat menikmati selamat menikmati nah di Regentieta leapo di selamat menikmati selamat menikmati